Satuan Lalu Lintas Polresta Banjarmasin bakal memperlakukan tindakan tegas kepada sopir armada barisan pemadam kebakaran yang tidak memiliki surat izin mengemudi. Mengingat sih merupakan syarat kompetensi untuk seseorang membawa mobil. Saat mengumpulkan para sopir BPK di wilayah Banjarmasin Timur kami study. Satuan Lalu Lintas Polresta Banjarmasin menyampaikan sikap tegasnya terkait aturan di jalan. Aparat kepolisian meminta seluruh driver BPK dilengkapi surat izin mengemudi. Jika ditemukan tanpa memiliki SIM, pihaknya tidak segan menindak sesuai aturan berupa penilangan. Ya nanti kami akan melaksanakan atau menyimbau kepada seluruh pengemudi. Kalau tadi disampaikan pada saat pertemuan, dari pihak BPK memang menyatakan bahwasannya mereka sudah melengkapi itu semua. Sikap tegas ini terpaksa dilakukan pihak Sat Lantas Polresta untuk meminimalisir insiden yang disebabkan armada BPK. Mengingat masih banyak ditemukan sopir BPK tanpa dilengkapi SIM. Salah satunya driver BPK Jarwo yang menghantam seorang penjalan kaki hingga tewas beberapa waktu lalu. Meski mendapat prioritas di jalan saat mengejar kebakaran, namun driver armada pemadam wajib mengetahui batas kecepatan yang sesuai dengan kondisi mobil agar dapat mudah dikontrol untuk menghindari terjadinya kecelakaan. Dari Banjarmasin, Suhardian, Ainus melaporkan.